PSSI tambah amunisi 3 naturalisasi jelang kontra Vietnam Salam olahraga, kembali lagi ke channel Pak RW21 Seperti biasa, Pak RW akan selalu memberikan sajian informasi seputar dunia sepak bola Mari kita ikuti informasi berikut ini Salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia Yang paling sering mendapatkan perhatian dari media milet pindah pembelakangan ini ialah Tom Hay Pemain berusia 29 tahun itu mendapatkan sorotan khusus Sebab Tom Hay saat ini berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda Alias Eredivisie bersama SC Hylenfin Kontribusinya di musim ini juga termasuk tinggi Karena menyumbang 3 gol dan 2 asis dari 24 laga Tak hanya itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu Juga memiliki nilai pasar yang terhitung fantastis Sebab menurut laman transfer mark Dia dihargai sebesar 3 juta euro atau setara dengan 52,14 miliar Munculnya nama Ragnar Orat Manguin Dalam daftar panggilan timnas Indonesia pada kualifikasi Pela Dunia 2026 ini Ini patut membuat timnas Vietnam berhati-hati Pasalnya, Ragnar bakal menjadi amunisi terbaru di lini serang sekuat merah putih Dia jadi satu-satunya pemain naturalisasi terbaru yang beroperasi di lini serang Sebab sebagian besar berada di sektor pertahanan Pengalaman Ragnar yang telah bertahun-tahun berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda Tentu akan menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia Apalagi, dia bisa menjalankan peran yang cair untuk mengisi posisi manapun di lini serang Patut kita saksikan aksi debut Ragnar bersama timnas Indonesia jelang kontra Vietnam Selanjutnya, pemain yang bakal menjadi amunisi terbaru di sektor pertahanan timnas Indonesia Ialah Jai Noa Itses Bek Tengah berusia 23 tahun itu akan menambah alternatif Sintayong pada lagang melawan Vietnam Salah satu keunggulan yang dimiliki Jai Itses Ialah tinggi badan yang mencapai 191 cm Dengan kelebihan ini, pemain yang saat ini berkarir di kasta kedua Liga Italia itu bisa menjadi senjata utama untuk duel-duel udara Selain itu, dia bisa juga menambah kekuatan skuad merah putih yang sebelumnya sudah memiliki Elgan Bagot Kelebihan lainnya yang dimiliki pemain kelahiran Belanda ini ialah kemampuan multi posisi Sebab dia bisa juga dimainkan sebagai gelandang tengah maupun bertahan Nah, itulah informasi seputar dunia sepak bola Mari tetap kunjungi channel Pak RW21 dengan cara like, komen, dan subscribe